Assalamualaikum bersama Roshida Dobson Kitchen disini dalam video ini aku akan membuat custom lagi dan seperti biasa aku akan share ke semuanya ini resep udah sering banget aku videokan dan aku share kenapa karena ini memang bener-bener enak supaya temen-temen mencobanya ya jadi saya itu membuat enggak cuma sekali dua kali udah banyak kali nah ini dari dua adonan temen-temen jadi ini tanpa telur adonannya tanpa telur dan tanpa gula jadi gurinya itu bener-bener keju enggak ada manisnya nah siapa tahu temen-temen suka walaupun tanpa telur ini kokoh dan renyah banget nah gimana saya membuatnya kita simak saja gampang sekali bahan-bahannya tidak banyak yuk kita simak apa aja untuk kejunya disini saya mau pakai keju gaudah yang tua ini akan aku parut nah ini keju ini bisa dibeli di costco ini yang premium yang pasti kulitnya dipotongin dulu untuk memarutnya disini saya pakai mixer Kenwood safe XL titanium dan ini disnya saya pakai yang untuk kecil-kecil jika yang besar-besar beda lagi ya jadi untuk castengel saya memakai parutan kecil satu mesin bisa untuk bermacam-macam untuk bahan-bahannya yaitu gampang sekali cukup 3 macam saja yaitu 500 gram all-purpose flour atau tepung terigu bro sedang 300 gram keju gauda yang tua diparut halus seperti ini 350 gram butter yang unsalt pastikan suhu ruang jadi mudah untuk melembutkannya dan setengah sendok teh garam atau salt dimasukkan butter garam jika teman-teman mau pakai margarin garamnya di skip saja dan rasa yang pasti beda karena margarin asin sekali ini akan aku lembutkan dulu sebentar jangan over mix biar nanti kastengelnya nggak melebar makanya saya nggak mau pakai mixer cukup gini ini saja keju-kejunya banyak sekali ya biar crispy enak penyak kejunya banyakkan Oke itu saya masukkan nanti setelah tepungnya masuk Oke nih kejunya dicampur dulu dengan butternya jadi ini adonan tanpa telur sama sekali tanpa gula kenapa enggak pakai gula karena kalau uji saya keju dengan gula enggak enggak cocok teman-teman jadi gurihnya itu gurih tidak manis sekarang tambahkan tepung terigunya sedikit demi sedikit ya separuh dan semua kejunya di sini saya pakai tangan dan pakai sarung tangan karena tangan saya lagi ada terluka nah diulenin sampai ini adonan menyatu ditekan nanti kalau dipipikan akan menyatu tenang aja jika ampere baterainya kurang saatnya mempipikan selamat menikmati 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 secara merata tabur dengan keju disini kejunya pakai satu macam saja sudah cukup ditekan-tekan biar kejunya menempel benar-benar siapkan loyang yang sudah dialasin dengan kertas baking 7 atau kertas baking lainnya oke ini tinggal ngangkat-ngangkat ya teman-teman pakai pisau gini biar gampang selamat menikmati siap dipanggang mangkangnya lama biar tanap mangkangnya dengan suhu 120 derajat celcius selama 40 menit dan ini setelah matang ya akan aku dinginkan di rat selamat menikmati terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi dalam video selanjutnya ini sebagian akan aku bekukan jadi tahan freshnya nah kalau mau keluarkan tinggal keluarkan malamnya paginya akan kembali fresh seperti ini jadi tidak berair tidak perlu lagi dipanggang ya teman-teman jadi di freezer itu bisa tahan lama tanpa khawatir kalau kuenya berjamur walaupun tidak tidak taruh di freezer sih juga bisa tahan lama juga bisa berbulan-bulan gitu nah saat manggang pastikan dengan suhu rendah sekali oke terima kasih dan sekarang siap aku bekukan yang ini bekukan dan yang ini tidak ini untuk seseorang ya ini kelas tengah ini kelas tengah tiga dan ini juga tuh dan ini nastar tambahin lagi satu oke deh ini dia oke teman-teman sekian selamat menikmati